Hei boh! Lesti Kejora dan Rizky Bilar diam-diam ikut bersimpati atas musibah yang tengah dihadapi oleh Gilang Dirga saat ini. Bukan sekedar mengucapkan kalimat sedih saja, melainkan pasangan yang dikenal dengan nama Leslar tersebut ikut memberikan bantuan kepada Gilang Dirga, berupa biaya pengobatan kepada suami Adista tersebut. Tak tanggung-tanggung, kedua orang tua Muhammad Levian Al-Fatih Bilar itu rela mengeluarkan uang pribadinya hampir ratusan juta rupiah hanya untuk membantu Gilang Dirga yang tengah menjalani operasi usus buntu saat ini. Perbuatan mulia Lesti Kejora dan Rizky Bilar tersebut seketika langsung banjir pujian dari banyak netizen tanah air. Tak sedikit dari mereka secara terang-terangan mengatakan mengaku terharu atas apa yang dilakukan Lesti Kejora dan Rizky Bilar kepada Gilang Dirga. Pujian tersebut tak hanya datang dari masyarakat biasa saja. Bahkan sederet artis dan penyanyi ternama Tanah Air ikut mengapresiasi dan memuji sikap mulia dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu. Beberapa warganet juga berdoa semoga apa yang dilakukan oleh Leslar tersebut menjadi ladang amal buat mereka nanti. Hal tersebut diketahui lewat komentar-komentar netizen di media sosial saat ini. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, kabar kurang baik datang dari Gilang Dirga. Ia harus menjalani operasi di rumah sakit. Kabar tersebut semula diketahui melalui unggahan di Instagram sang istri, Adi Esti Versa. Dalam unggahan itu, tampak Gilang Dirga sedang duduk di kursi roda yang didorong oleh seorang perawat. Diketahui bahwa ini kali pertama Gilang Dirga menjalani operasi selama hidupnya, Ari Yure Adi. Pertama kalinya ya seumur hidup operasi, kata Adi Esti Versa. Dalam unggahan lain, diketahui bahwa Gilang Dirga rupanya menderita usus buntu. Kondisi ini sempat menyebabkan Gilang Dirga dilarikan ke IGD beberapa waktu lalu karena mengalami sakit perut hebat. Setelah menjalani CT scan, ternyata sakit perut yang bikin Gilang Dirga dilarikan ke IGD kamis kemarin itu bukan karena fati livernya, guys, tapi karena usus buntu, bebernya lagi. Sebelum menjalani operasi, Gilang Dirga dan sang istri memohon doa agar operasi yang dijalaninya itu berjalan lancar. Jadi siang ini Gilang akan dioperasi laparoskopi, mohon doanya agar semua berjalan lancar dan recoverinya juga cepat ya teman-teman, tutup Adi Esti Versa. Beberapa waktu setelah operasi, istri Gilang Dirga langsung memberikan kabar melalui akun Instagramnya. Dengan masih terlihat efek anestesi dan wajah yang tampak mengantuk, ia menyampaikan kabar baik bahwa operasinya berjalan lancar. Sementara penyanyi Lady Rara, mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini dirinya sempat syuting bareng dengan Gilang Dirga. Disebutnya, Gilang Dirga selalu membawa obat untuk liver. Jadikan kamarin sempat syuting juga bareng Gilang Dirga. Dia tuh selalu bawa obat untuk liver, ungkap Lady Rara. Nah mungkin taunya dia sakit liver atau gimana, lanjutnya. Adapun Gilang Dirga, kata Rara, belakangan ini kerap mengeluh sakit di bagian perutnya. Nah dia tuh memang beberapa hari kebelakang ini-ini tuh ngeluh sakit di bagian perut. Soalnya aku tahu ya sakit usus buntu itu gimana pasti sakit banget, terangnya. Sebagai rekan kerja, Rara pun berharap persenter 33 tahun itu mendapatkan penanganan yang terbaik. Semoga dapat penanganan yang terbaik lah, ucapnya. Kita doakan saja, semoga Gilang Dirga cepat sembuh dari penyakit yang tengah menimpanya saat ini. Dan bisa beraktifitas seperti sedia kalah. Terima kasih telah menonton!